Wali Kota Bandar Lampung berlantik 72 orang terdiri dari Eselon 2, 3 orang, Eselon 3, 14 orang, Eselon 4, 38 orang, Kepala UPT Puskusmas, 12 orang, Pejabat Fungsional, 5 orang, Senin sore, dilantik oleh Wali Kota Bandar Lampung. Ketiga Pejabat Tinggi Pratama yang dilantik yaitu Mantan Sekda Kabupaten Pringsewu, A. Budiman, dilantik menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Riana Apriana dilantik menjadi Kadis Kooperasi dan UMKM. PLT Kepala Badan Pol PP Anton Irawan dilantik menjadi Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang merupakan dinas baru. Selain Eselon 2, Wali Kota Eva Duyana juga melantik Eselon 3, yaitu Sarkoni menjadi Camat Bumiwaras, Joni Efriadi Camat Kedamaian. Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana meminta kepada pejabat yang dilantik segera menyesuaikan diri dan bekerja. Perjabatnya mereka baik-baik, dengan dirantik mereka di tempat yang lama, di tempat yang baru, benar-benar perjabatnya harus lebih baik lagi. Ada apalagi, ada berapa camat, ada berapa fungsional, dan juga ada Eselon 2, lingkungan pemadam kebakaran, sudah ada kooperasi. Yang terakhir, di pejabat lainnya masih PLC, bukan? Misalnya, sekali lagi. Kan ada 4 jabatan yang belum dilantik. Apa nanti harapan kita kepada mereka yang akan dilantik nanti? Ya, sekarang ini kan pada kerjanya bagus-baguskan. Kalau nanti memang dilantik, kerjanya harus lebih baik, dong. Bon, kalau untuk yang sekda itu, kapan pun melantikannya? Saat ini, Pemkot Bandar Lampung tengah menyiapkan kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Henry Yansah melaporkan.